ini bumbu soto guys kita mau bikin soto ini ayam yang sudah kita rebus caranya ngerebusnya pakai ini ya air yang nantinya buat kuah jadi kita manfaatkan kaldunya ini sambil nunggu bumbunya masak selesai kembali kita kongsreng kongsreng ini tadi bumbunya ada ada berambang bawang merica dikit kemudian kita haluskan kita tumpuk kita ulek kalau ada blender kita blender ini tadi karena kita tidak punya blender tapi boong hehehe tadi kita blender guys tuh blendernya ya kita luskan seperti ini ada ini juga ya tadi ya lupa ada kunyit biar warnanya teksturnya itu enggak pucat atau apa namanya eh kusam gitu ya kok kusam ya biar warnanya agak cantik nah cerah gitu enggak kekuning-kuningan biar kelihatannya loh itu soto gitu nih sambil kita nunggu sampai mendidih oke kita skip dulu hari ini juga kita mau ini sambil nunggu bumbunya kita mau bikin rujak ini kita kupas-kupas dulu eh manganya ya mangga manggal tidak terlalu mudah juga tidak terlalu masak eh biar teisturnya itu enggak terlalu lunak enggak terlalu keras juga rasanya juga enggak terlalu asam ya enggak terlalu manis juga gitu di agak gurih-gurih gitu nanti ini ada mentimun kemudian nanas dan juga mangga ada juga melon sambil kita nunggu bumbunya masak ya ini ternyata masakan si ucil-ucil ini sudah masak waktunya si ucil-ucil ini makan ya ginilah tiap hari masih ucil-ucil ini harus direbuskan ini ikan layang ya ya ini namanya ikan layang kemudian ayam kepala ayam sambil nunggu pembunya masak nih eh si kucing-kucing ini makan dulu dari tadi itu sudah nungguin nih si buang kok bintak tong nih satu kemudian ini si ucil ini juga udah nungguin Ya Allah Ya ampun kakinya enggak boleh kayak gitu enggak sopan nah ini masih panas karena si kecil ini rakus ya dia mau enggak mau meskipun panas dia tetep-tetep nyantap oke nanti kita akan lanjut lagi nah ini bumbu yang sudah kita masukkan di eh kendil ya atau keta kalau bahasa jawanya itu keta kalau bahasa ininya mungkin periuk ya kita menggunakan periuk ini karena eh salah satunya Hai bahannya itu terbuat bukan dari aluminium pure ya jadi agak tebal gitu biar tekstur dan rasanya itu nanti akan lebih nikmat nggak tahu ini apakah mitos atau apa yang jelas saya selalu menggunakan seperti ini selain itu ini tadi masa eh apa namanya Hai emm nanas ya nanas nanti buat es buah buat es buah ini juga ada Hai puding Hai puding Hai puding terus ini air gula ya air gula air gula yang direbus kemudian ini ada ke daunan nanti dicampur di sotonya eh 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 kamu enggak kebagian Hai kasihannya itu sih dua dua ucil itu memang rakus jadi kamu enggak kebagian kamu enggak satset Hai ya Allah Hai kurang Hai kurang Oh iya Allah boleh karena kurang ya satu itu kurang dua juga kurang ini kita tambah lagi Hai tambah lagi tapi masih panas mereka masih nungguin sampai agak dingin ya ampun ya ampun tangannya ya Allah ya Allah kamu ikut kompetisi enggak kompetisi berlebut makanan ini lantainnya ngantek gosong yang ini biye lantainnya ngantek keluput ngabih yang ini biye makanya itu berjajar itu enggak sopan namanya aku enggak suka Hai mudeng mora oke selamat makan anak-anakku tersayang nah ini lanjut kita proses ngasih bumbu ya tadi ya ini masukkan ada daunan ada tomat ada seledri ada daun bawang atau daun pre oke masukkan ini terakhir untuk biar tambah sedap aromanya dan teksturnya itu lebih menggiurkan gitu ya hei kamu enggak kebahagiaan kamu tidur dimana tadi kok enggak kebahagiaan haa haa kasihan nah kalian kuih jalur enggak 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 ya ampun kuih spesial enggak daging apa kuih daging enak kuih haa haa ya ampun gua dah komen goyh dah komen goyh dah komen goyh sentron 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 hai sentron sentron yang Tunggu sentron yang Tunggu amat ayah hai tidak ini season run biasanya ayam itu enggak begitu suka tapi ini dikasih sayap ya sayapkan dagingnya agak banyak biasanya kepala ayam biar proteinnya itu tinggi ya biar gemuk kalau si bongkok ini ini apa-apa mau tempe mau terus telur juga mau karena si bongkok ini sebenarnya bukan kucingku ini kucing datang-pergi datang-pergi sesuka hatinya dia jadi meskipun dikasih apa aja mau kucingku ini ini sebenarnya cuma dua ini dua ini si serentul sama si sentron itu si serentul ini dikasih nama serentul karena bentuknya itu kayak kacang serentul kemudian si sentron itu karena bentuknya itu lucu imut jadi sentron itu apa ya kalau bahasa-bahasa Jawanya sentron itu tempat sentron segitu sentron sentron itu tempat ini jadi karena bentuknya lucu imut begitu akan dikasih nama si sentron sebenarnya namanya sentron gitu tapi kalau kedengarannya kurang bagus jadi jadi ditanggilnya si sentron bukan sentron loh ya bukan sentron kalau sentron nanti akan berbeda ininya maknanya kalau sentron itu pejabat kalau sentron atau sentron itu cuman ini ya bongkok kamu nggak ikut rebutan ini Hai sudah kenyang bongkok bongkok Hai bongkok Hai bongkok Hai bongkok Hai Hai centron centron ini si ucil sudah kenyang kalau kenyangan begini nih nih yang enggak aku suka itu cuman satu sebenarnya bentuknya lucu tingkahnya juga lucu imut gitu cuman jeleknya itu kalau kencing kalau berak itu selalu di ini di selimut gitu jadi kalau misalnya habis main dari luar gitu kan langsung masuk gitu gitu enggak tahunya cari selimut gitu terus di korek-korek dikira itu itu mungkin tanah atau apa gitu ya jadi langsung langsung berak atau kencing disitu Hai saya ini gue kasih nama ujrit ujrit kucing yang datang sendiri pagi-pagi tahu-tahu masuk ke ini rumah subuh-subuh itu meung-meung kira itu kucing saya juga punya kucing ini ya kucing kecil gitu masih berumur tiga mingguan lah gitu jadi masih balita banget meung-meungnya itu kok agak mirip gitu ternyata ini ada kucing jalanan sebenarnya bagus lebih sepertinya juga ada ada apa namanya keturunan kucing rasnya ini karena ekornya juga beda ini kuahnya sudah selesai sudah masak sekarang oke nguh ya semua yang dan kulit gian mau lusra yang lain hai am kecil 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 kecil